Intro Setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta komunitas pegawai pajak yang bernama Belasting Rider dibubarkan. Kini muncul fenomena ramai-ramai menjual boge. KPK pun kini menyisiri sejumlah nama yang menjual Harley Davidson. Pejualnya pun di tengah rai berasal dari kalangan aparatur sipil negara Direktora Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Demikian disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi Pak Hala Nenggolan dalam tayangan YouTube KPK RI pada Rabu 1 Maret 2023. Pak Hala mengatakan bahwa KPK telah mengontongi nama penjual dan membeli muncul tersebut. Ia menyebut akan membawa nama-nama penjualnya ke Kementerian Keuangan dalam waktu dekat. Pak Hala mengatakan KPK akan berkoordinasi dengan Sensat sebagai upaya memerisah identitas pemilik muncul tersebut. Tentu demikian, Pak Hala berharap masyarakat tidak membutuhkan cara langsung tanpa adanya alam bukti yang kuat. Sebab belum pasti apakah penjual murgi tersebut ASN Ditjen Pajak sendiri. Diberitakan sebelumnya, Menko Sri Mulyani telah melarang anak buahnya memer hidup mewah di media sosial. Setelah salah satu pejabat diri Jenderal Pajak, Rafael Alutrisambu sudah menjadi sorotan. Sri Mulyani menginstruksikan pembubaran klub murgi The Lasting Rider di lingkungan pegawai Kementerian Keuangan. Dia menilai tak patut pegawai Kementerian Keuangan memamerkan gaya hidup mewah. Pasca pembubaran klub murgi, situs klub murgi online belajaran banjir penjual haru hidup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!